Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya dalam lanjutan persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan agenda pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambo, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso kembali mencecar sikap Sambo saat mengetahui istrinya menjadi korban pelecehan seksual. Hakim heran kepada Sambo yang tidak mengajak istrinya Visum saat mengaku dilecehkan Yosua. Pada tanggal, apakah saudara mengetahui bahwa bagaimana saudara terangkan kemarin bahwa saudara mendengar bahwa istri saudara dilecehkan? Begitu. Di tanggal tujuh belum yang mulia? Jadi di tanggal tujuh saudara tidak tahu peristiwa di Magelang itu? Tidak tahu yang mulia? Tidak tahu. Kapan saudara tahu bahwa ada peristiwa pelecehan terhadap istri saudara? Saya mengetahui di tanggal delapan pada saat istri saya kembali dari Magelang. Pada saat istri saudara kembali dari Magelang. Sebelumnya ada komunikasi antara saudara dengan istri saudara di antara tanggal tujuh sebelum kedatangan itu? Sebagaimana yang saya sampaikan bahwa di jam dua puluh tiga di tanggal tujuh istri saya menelpon ke saya dalam kondisi menangis dan suaranya seperti berbisik-bisik. Istri saya menyampaikan bahwa Pak Yosua kurang ajar dengan saya. Dia masuk ke kamar. Saya kemudian kaget. Saya sampaikan, kurang ajar apa? Sudah Pak, saya akan kembali besok. Nanti akan saya jelaskan di Jakarta. Bapak, jangan hubungi ADC yang lain karena saya takut. Selanjutnya saya sampaikan, saya akan menjemput kamu di Magelang. Tidak usah Pak. Nanti akan terjadi sesuatu ke saya. Atau kalau begitu saya hubungi Polres untuk pengamanan ke kamu. Kemudian istri saya menyampaikan, sudah Pak, saya situasi sudah tenang di sini. Kuat dan Ricky sudah tidur di tangga. Besok pagi-pagi saya akan kembali ke Jakarta. Dalam jejak karir saudara, sebagai kepolisi, beberapa kali menduduki jabatan di reskrim. Bahkan pernah menjadi di krimum ya, di Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya, Wakil Direktur ya Pak? Wakil Direktur. Artinya, pengalaman saudara sebagai anggota reserse kriminal umum sudah mumpuni. Betul ya? Betul ya, Mulya. Saat saudara mendapatkan laporan atau cerita dari istri saudara tentang tadi sampaikan bahwa ada pelecehan seksual bahkan lebih daripada yang pelecehan seksual itu sendiri. Apakah saudara tidak bertanya atau paling tidak menyarankan? Ayo kita visum terlebih dahulu atau kita paling enggak saudara selaku suami. Ayo kita ke dokter dulu untuk memeriksa barangkali nanti ada sangkutannya, ada mohon maaf, PMS atau yang lain-lain. Kenapa saudara tidak lakukan itu dulu? Itulah yang saya sesali, Yang Mulia. Saya tidak berpikir logis pada saat itu setelah mendengar pukulan berat yang diderita oleh istri saya, Yang Mulia. Saya minta maaf karena ini harus menjadi panjang seperti ini, Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih.